Intro Pemirsa ini segmen ketiga kita berkaitan dengan bahasan yang sudah dari tadi kita sampaikan berkaitan dengan bijak memilih investasi yang aman di tengah pandemi serta peringatan bulan inklusi keuangan tahun 2021 tentunya masih bersama dengan Bapak Misran Pasaribu selaku Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK tadi Pak Misran menyampaikan bahwa angka persentase dari literasi keuangan di Indonesia ini hanya di angka 38% lalu bagaimana berhubungan tidak dengan inklusi keuangan dari masyarakat Indonesia kita akan langsung tanyakan pembahasan tersebut kepada Pak Misran Pasaribu Bapak ini bagaimana hubungan antara literasi keuangan kita dengan inklusi keuangan masyarakat Indonesia baik, kalau kita lihat ya tingkat literasi keuangan kita kita bandingkan dengan tingkat inklusi keuangan itu memang masih ada gap begitu ya nah OJK itu secara periodik setiap 3 tahun sekali melakukan survei survei yang sudah dilakukan di tahun 2013, 2016 dan terakhir di 2019 itu memang menunjukkan data yang masih adanya gap antara literasi keuangan dan inklusi keuangan jadi kalau bisa saya sampaikan disini bahwa di tahun 2013 tingkat inklusi keuangan kita itu di kisaran 59% kemudian di tahun 2016 naik menjadi 67,8% dan di tahun 2019 naik menjadi 76% itu tingkat inklusi keuangan itu tingkat inklusi keuangannya nah di sisi lain tingkat literasi keuangan kita masih relatif rendah ya di tahun 2013 itu tingkat literasi keuangan kita 21,8% kemudian di tahun 2016 naik menjadi 29,7% dan di tahun 2019 tadi yang kita bahas di 38% nah ini menunjukkan apa? bahwa banyak kita ya masyarakat kita ini yang sudah punya akses ke lembaga keuangan sudah menggunakan produk jasa keuangan tetapi di sisi lain sebenarnya banyak juga diantara kita ini yang belum paham apa sih manfaat dan risikonya dari berbagai macam produk keuangan yang ada nah ini yang menjadi tantangan juga tentunya bagi kita untuk bagaimana meningkatkan literasi keuangan mestinya ini memang seiring ya seiring dan sejalan lah gitu kalau istilahnya kan harusnya sama ya Pak harusnya paling tidak gapnya kecil lah jadi orang bisa menggunakan produk jasa keuangan itu misalnya dia membeli saham tapi dia juga tahu apa manfaatnya bagi dia dan apa risikonya bagi dia ini yang kita harapkan nanti ke depan tentu saja kita terus berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan ya literasi keuangan masyarakat kita kemudian inklusi keuangan ini juga sesuai dengan arahan presiden juga ya untuk tahun 2024 kita targetkan pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan itu mencapai 90% ya kan 2024 karena memang sampai dengan saat ini kalau kita bandingkan saja barangkali dengan negara-negara tetangga ya di ASEAN ya Singapura Malaysia Thailand itu mereka masih lebih tingkat inklusi keuangannya relatif lebih tinggi kalau dibandingkan dengan kita jadi inilah yang jadi apa tantangan ya bagi kita bagaimana kita meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan supaya bisa seiring dan sejalan ada gap yang sangat besar antara literasi dan juga inklusi keuangan apakah salah satu faktornya masyarakat Indonesia masih memiliki salah satu sifat yaitu ikut-ikutan tren pada saat di awal pandemi kemarin saham untuk sektor kesehatan digemari oleh masyarakat Indonesia jadi mereka membeli saham bidang kesehatan tanpa tahu nanti kedepannya seperti apa market outlooknya menurut Bapak sendiri bagaimana apakah ada faktor tersebut ikut-ikutan ya inilah yang menjadi PR bagi kita bagaimana kita terus mengedukasi masyarakat ini supaya tingkat literasi tingkat pemahamannya terhadap berbagai penawaran itu bisa lebih baik jadi berbagai pilihan yang ada produk yang ada itu bisa justru menjadi peluang lah bagi masyarakat kita karena sudah dibekali dengan literasi keuangan yang baik gitu ya nah ini justru menjadi keuntungan sebetulnya semakin banyak tawarannya semakin paham kita risikonya akan semakin menguntungkan lah bagi masyarakat itu sendiri lalu kemudian tips apa nih yang paling gampang untuk masyarakat di luar sana pemirsa yang akan berinvestasi bisa membedakan dengan mudah ini investasi legal dan itu ilegal Pak dari Bapak sendiri selaku OJK sebenarnya cukup mudah apa itu Pak cukup ingat dua L L pertama legal legal yang L kedua logis legal dan logis jadi yang pertama legal pastikan bahwa produk itu atau lembaga keuangan itu yang menawarkan produk itu memang terdaftar di OJK ataupun di otoritas terkait lainnya pastikan badan hukumnya apakah memang ada perusahaan ini memang jelas alamatnya dan lain sebagainya jadi pastikan memang secara legalitas lembaga keuangan ini termasuk produk yang ditawarkannya itu memang sudah berizin dan terdaftar ya itu kemudian yang kedua logis jadi logisnya apa biasanya yang penawaran ilegal itu menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi oke di atas bank di atas rata-rata jauh biasanya itu sudah menunjukkan ciri-ciri apa namanya kalau istilah orang masyarakat itu bodong ya investasi bodong investasi bodong yang sering nah itu pastikan imbal hasil ataupun return ataupun bunga yang ditawarkannya itu tidak jauh dari apa yang lazimnya yang ditawarkan oleh perbankan misalnya contoh misalnya deposito dengan suku bunga kata-kala 5% setahun kalau mereka menawarkan misalnya 20% aja setahun bahkan bukan hanya setahun banyak juga yang 20% itu dalam sebulan bayangkan ada yang menawarkan jauh lebih tinggi jadi kalau di setahun kan malah ratusan persen kan nah ini yang harus diwaspadai penawaran-penawaran yang sangat menggiurkan ini jangan langsung kita percayai kan secara logis logika kita kan bank saja hanya berani 5% setahun kenapa dia berani menawarkan 20% setahun kemana dia tempatkan dana kita itu kan oke ya kan di pasar saham saja mungkin ya mungkin tidak sampai 20% juga gain yang didapatkan dalam setahun karena ya fluktuatif lah ya betul pak nah hal-hal yang seperti ini yang harus dipegang oleh masyarakat di dalam memilih suatu investasi 2L jadi ingat 2L legal dan logis atau yang paling gampang kenali logo OJK di nama mereka ya pak ya untuk yang paling penting barangkali itu menjadi strategi tidak pak itu salah satu yang termasuk memberikan keyakinan kita secara legalitas mereka terdaftar di OJK tapi ingat jangan 100% juga percaya karena ada logisnya tadi pak logis pakai logis lagi kalau dia menawarkan dengan suku bunga yang tinggi tadi berarti logo OJK yang dipakainya palsu bisa jadi dia hanya mencomot logo OJK supaya masyarakat percaya ya kan oke itu juga harus juas pada jadi tetap gunakan dua dua L tadi legal dan logis oke ini berkaitan barangkali angka tadi literasi keuangan yang dimiliki Indonesia ini hanya 38% harus ada edukasi apalagi bulan Oktober ini inklusi keuangan kabarnya ya pak ya betul oke pasti banyak rangkaian kegiatan yang sudah disiapkan oleh OJK khususnya OJK Regional 2 Jawa Barat berkaitan dengan memperingati bulan inklusi keuangan bulan ini nah detail agendanya seperti apa saja program-program apa saja yang memang disiapkan oleh OJK kami akan membahasnya setelah jedaya pemirsa di dialog khusus terima kasih